Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berima Pernah membayangkan Rasa sakit orang yang dicabut nyawanya Oleh malaikat Israel Bahkan Rasulullah ketika dicabut Secara perlahan oleh malaikat maut Masih merasakan sakit Lalu bagaimana jika malaikat Israel Melakukannya dengan kasar? Pada hari kiamat nanti Semua makhluk akan merasakan kematian Termasuk para malaikat Dan terkecuali malaikat Israel Setelah mencabut semua yang bernyawa Tibalah giliran malaikat Israel sendiri Lalu apakah malaikat maut itu juga Merasa sakit ketika mencabut nyawanya sendiri? Dapatkan jawabannya dalam video berikut ini Nonton hingga akhir hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasimu Untuk mendukung channel ini Agar terus menyiarkan syiar Islam Siapa yang tak takut mati? Jika waktu itu tiba Ruh akan dicabut dari jasad oleh malaikat maut Atau yang kita kenal dengan malaikat Israel Malaikat Israel adalah malaikat yang paling sering turun ke bumi Untuk memisahkan roh dan jasad Namun jangan dikira malaikat ini Tak akan mencabut nyawanya sendiri Pada akhirnya maut akan mendatangi malaikat Israel Hal ini tentunya Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Perihal kematian semua makhluk hidup Allah subhanahu wa ta'ala Sudah berfirman dalam Al-Quran Tiap-tiap yang berjiwa Akan merasakan mati Dan sesungguhnya Pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu Barang siapa dijauhkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam syurga Maka sungguh ia telah beruntung Kehidupan di dunia itu tak lain Hanyalah kesenangan yang memperdayakan Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 Pada saat kiamat sudah tiba Israel pun meniru sangka kalah Untuk mematikan semua yang hidup Malaikat Israel akan meniru sangka kalah sebanyak 3 kali Ada perbedaan pendapat diantara para ulama Mengenai jumlah tiupan sangka kalah Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan Bahwa Al-Quran mengembarkan 3 kali tiupan Tiupan pertama sebagai pertanda untuk menakuti siapa yang hidup Penggambaran ketika sangka kalah ditiup pertama kali Sudah diabadikan dalam Al-Quran Dan ingatlah hari ketika ditiup sangka kalah Maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi Kecuali siapa yang dikehendaki Allah Al-Quran surah 6 ayat 87 Tiupan kedua menandakan berakhirnya kehidupan di bumi Dan semua yang bernyawa Tiupan ketiga membangkitkan semua yang tak bernyawa Keduanya terdapat dalam firman Allah SWT Dan ditiuplah sangka kalah Maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi Kecuali siapa yang dikehendaki Allah Kemudian sangka kalah itu ditiup sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing Al-Quran surah Zumar ayat 68 Ada beberapa ulama yang berpendapat Tiupan sangka kalah hanyalah dua Salah satunya adalah Syah Muhammad bin Soli Al-Utaymin rahimahullah Tiupan pertama membuat kaget dan pingsan Makhluk yang ada di langit dan bumi Tiupan kedua membangkitkan makhluk dan kuburnya Lalu ketika bunyi sangka kalah untuk membuat kehidupan makhluk hidup berakhir Lalu bagaimanakah malaikat maut mencabut nyawanya sendiri Ketika sangka kalah sudah ditiup yang menandakan semua makhluk tak bernyawa lagi Yang tersisa hanyalah malaikat Jibril, Israel, Israfil, dan Hamalatul Ash Setelah ketiga yang lain dicabut Tiba lagi liran malaikat Israel Allah pun menyuruh malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai malaikat maut Tidakkah kamu mendengar firmanku? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi Aku jadikan engkau untuk tugas itu Dan engkau juga harus mati Lalu dimanakah tempat yang dipilih oleh malaikat maut Untuk melaksanakan perintah Tuhannya? Dalam riwayat lain diceritakan Bahwa malaikat Israel pergi ke suatu tempat yang dekat dengan syurga Dan neraka Untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Mencabut nyawanya sendiri Saat ia mencabut rohnya sendiri Ia menjerit dengan sangat keras Jika ada yang bisa mendengar jeritannya itu Makhluk tersebut akan binasa Bila mendengarnya Saking dasyatnya jeritan malaikat maut Saat melaksanakan tugasnya Malaikat Israel berkata Kalau lah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut Maka aku sudah barat tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin Dengan cara yang paling lembut Tinggallah Allah yang bahasa Allah pun menghidupkan malaikat Israel Dan hamalatul aj Israel pun diperintahkan untuk menaruh sangka kalah di mulutnya Agar berjaga-jaga untuk meniupnya kembali Apabila diperintahkan Setelah itu malaikat Jibril dan Mikael pun dihidupkan berturut-turut Keduanya diperintahkan menuju makam Rasulullah Dengan membawa perhiasan-perhiasan dari syurga Dan mengendarai kendaraan yang pernah digunakan Rasulullah Saat Isra Mi'raj Jenis hewan tunggangan tersebut Biasa disebut bura Allah SWT pun menghidupkan Nabi Muhammad SAW Kemudian semua manusia dihidupkan Setelah dibangkitkan Manusia pun berjalan menuju Tuhannya Dalam keadaan telanjang Penggambaran manusia ketika dibangkitkan Sesuai dengan hadis yang direwetkan oleh Abu Hurairah Semua manusia keluar dari dalam perut bumi Dalam keadaan telanjang bulan Berjalan menuju Tuhan mereka Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun Dan Allah SWT membiarkan mereka Hanya isak tangis, banjir air mata Hingga sampai mulut manusia itu sendiri Hadis Sriwayat Bukhari Demikianlah yang terjadi pada saat itu Nah sahabat beriman Itulah gambaran saat malikat maut melaksanakan Perintah Allah SWT Mencabut nyawa semua mahluk Termasuk dirinya sendiri Ia pun bisa merasakan Apa yang selama ini dirasakan Maluk yang telah ia pisahkan Ruh dan kesatnya Sahabat beriman Yang pasti adalah kematian Sudahkah kita siap menghadapi maut Dan menghadap sang maha pencipta Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi Dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah yang paling bermanfaat Bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh